Dipersembahkan oleh Digital divide itu harus di-bridge Kita harus memastikan bahwa Deploy infrastruktur TIK Secara merata di seluruh wilayah tanah air Tanpa tersedianya sinyal Maka gak bisa kita ngomong inklusi digital Di wilayah komersial Itu akan diselesaikan oleh operator seluler Dan bagi blank spot di wilayah komersial Sudah ada komitmen mereka Itu sekitar 3.400 lebih desa Yang harus selesai Tersedia coverage sinyal 4G Paling lambat akhir 2022 Apakah seluruh Itu satu Supaya jelas ya Yang kedua Yang banyak adalah di wilayah non-komersial Atau wilayah 3T Terdepan, terluar, dan tertinggal Itu menjadi wilayah kerja kominfo saat ini Pada saat kita membangun Menggelar infrastruktur digital Di Indonesia Di saat ini bersamaan Kita melakukan pembangunan Talenta digital atau sumber daya digital Di semua level juga di Indonesia ini Mulai dari yang basic skills Itu kominfo melakukan program yang namanya Gerakan Nasional Literasi Digital Tahun ini ada 12,5 juta raya Yang dilibatkan dalam program Program basic digital talent Dan ada untuk tenaga menengah Seperti cloud computing Artificial intelligence Big data Dan seterusnya itu Cloud Itu dilakukan untuk intermediate skill Yaitu 100 ribu per tahun Dan advanced skill Kita butuh advanced skill Untuk mendukung startup-startup founders Untuk membangun smart city Dan kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah Yang berkait dengan digitalisasi daerah Tapi intinya yang saat ini Yang harus kita kawal Tadi disampaikan Bahwa salah satu Yang menjadi pendorong utama pergerakan ekonomi Adalah e-commerce Nah Ini pemerintah harus hadir Melakukan regulasi Offline yang rigid dengan aturan main Offline seperti gak ada aturan main Itu yang harus kita Apa Segera kita lakukan regulasi Selain tadi Di offline kita sudah atur Bagaimana persaingan usaha Harus sehat, adil Dan bermanfaat Untuk masyarakat Di online itu harus begitu Bangan data dari Bank Indonesia Tahun 2020 Transaksi e-commerce itu Sudah mencapai 253 triliun Dan estimasi Pertahun itu Year on year Kita bisa mencapai Pertumbuhan 30-40% Dan kita masih Optimis angka seperti itu Dan ini Kita juga masih sangat optimis Kedepannya Angka itu masih Achievable Dan kita juga tadi Pak Oke menyampaikan Bahwa triliunan 1 ke triliunan 2 Itu pertumbuhannya 62% Nah ini Kita mengharapkan di triliunan ketiga dan keempat Nantinya di tahun 2021 ini Angka itu terus bertumbuh Sehingga nanti Akhir tahunnya Angka tersebut menjadi konsisten dan tercapai Cuma 8 perusahaan startup Teknologi di Indonesia Itu berkontribusi terhadap Perubahan di Indonesia Nah sedangkan kalau kita Sandingan dengan data Singapura Itu 22% India 18% Nah inilah sebenarnya Yang harus dituju oleh Pemerintah Agar program-program seperti Seribu startup Apa berapa gitu Itu Jangan berpatokan Kepada jumlahnya Kuantitasnya Kualitas Namun Itu adalah kualitasnya Dan kita bisa bilang bahwa Dari seribu itu Berapa sih yang masih bisa pertahan Dan berkontribusi positif terhadap Ekonomi Nah itu Paling kita masih bisa dihitung jari lah Pak Seribu startup program itu Memberikan gambaran Kita butuh membangun Startup digital Indonesia Secara masuk Tetapi pelaksanaannya Ya pasti kita memilih Ya Meseleksi mereka dengan baik Yang mana yang berpotensi berkembang Betul Tidak saja menyiapkan mereka Dari sisi teknologi Tapi ini juga harus menyiapkan mereka Dalam konteks matchmaking Matchmaking itu apa Berjumpakan mereka dengan pembiayaan Termasuk venture capital Untuk bisa masuk ke pembiayaan Percuma membangun Serta teknologi company Kalau tidak ada yang membiayainya Dan rata-rata startup Indonesia Problemnya adalah di pembiayaan Karena kominfo mengambil peran juga Menjadi matchmaker Elemen-elemen yang harus kita atur Adalah yang pertama dari pemanfaatnya Pelakunya, pedagangnya Gitu kan Itu tadi Bagaimana mereka segera Bisa onboard Ada beberapa marketplace Yang memfasilitasi Saat ini bukan rata-rata semua Kenapa saya bilang Sektor informal yang banyak Karena cukup dengan HP dan email Mereka bisa bikin usaha Kalau di online Eh di offline Harus punya See you Amdal dan sebagainya Ini cukup dengan begitu Sehingga tadi pemanfaatnya adalah Banyak sektor informal Banyak Semua produk Bahkan kalau ditanya 500 juta produk itu ada Gitu kan Yang kedua Kalau dari sisi pemanfaat tadi adalah Fasilitatornya Dalam hal ini marketplace 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 juga Kita atur Karena ini berbeda dengan offline Sehingga pelaku usaha itu apa? Hak dan kewajibannya Di marketplace juga kita atur Hak dan kewajibannya Secara singkat Mbak Kiki Yang pertama pasti tantangannya Nothing is impossible Kita harus cari semua jalan Tapi tantangan yang pertama adalah No money no gain Jadi kita harus siapkannya Funding yang memadai Melalui skema-skema yang kreatif Termasuk di dalamnya blended financing Sumber pembiayaan dari APBN Pembiayaan dari universal service obligation Dan pembiayaan pembiayaan dari pihak privat Termasuk di sindikasi pembiayaan internasional Karena kita perlu pengadaan satelit Dan lain sebagainya Itu yang pertama pembiayaan Tapi harus ada jalan keluar Yang kedua Pasti tantangan pembangunan itu Pilihan teknologi Pilihan teknologi mana yang relevan Dengan kebutuhan Dan profil Archipelago kita Yang ada pulauan, daratan, gunung, bukit-bukit Yang dari sisi teknologi harus pas Dan future technology Teknologi masa depan Karena teknologi cepat sekali Karena cepat berubah Yang ketiga barangkali Yang perlu kita pastikan Membangun infrastruktur TIKA Contohnya Itu tidak bisa bangun di udara dia Harus ada lahan Dan ini kerjasama dengan pemerintah daerah Untuk memastikan Tersedianya lahan Tersedianya lahan ini bukan sederhana mbak Tersedianya lahan ini harus di jalan Dengan rencana wilayah daerah Agar dengan sampai kita bangun infrastrukturnya Masyarakat, pemerintah ini tempat yang lain Lalu nanti beli spot lagi Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!